Sudara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mencuit kabar Menteri-menteri dari Partai Politik Pendukung Capres nomor urut satu Anies Baswedan akan mundur dari kabinet. Kabar Menteri-menteri asal Partai Pendukung Anies Baswedan akan mundur dari kabinet dicuitkan Fahri Hamzah di akun X miliknya. Dari tiga partai pendukung pasangan Capres dan Capres nomor urut satu, dua partai yakni Nasdem dan PKB punya tiga kader yang saat ini masih menjabat menteri di kabinet Presiden Jokowi. Dalam unggahan di akun X miliknya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mencuit baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita bahwa calon Presiden nomor urut satu akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekan ini. Katanya ini dalam rangka memantapkan posisi sebagai oposisi di pemilu nanti. Info ini perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan. Menanggapi cuitan politisi Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut kabar menteri-menteri dari partai pendukungnya akan mundur dari kabinet Capres nomor urut satu Anies Baswedan justru balik minta hal itu ditanyakan langsung ke Fahri. Kata Anies, soal itu gak level dia jawab. Suruh dia jawab sendiri, menurut saya gak level untuk dijawab. Sebelumnya Capres nomor urut satu Anies Baswedan sempat berdebat dengan Capres nomor urut dua Prabowo Subianto soal oposisi dalam debat Perdana Pilpres. Anies menyebut oposisi saat ini sangat minim dan menyindir Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Prabowo merespons dengan mengatakan kalau demokrasi tidak berjalan tidak mungkin Anies jadi gubernur karena saat Pilgub, Anies diusung Gerindra yang menjadi oposisi. Maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang. Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi. Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Sindiran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat Capres yang bilang kalau Prabowo tak tahan di posisi oposisi berujung saling sindir di luar area debat. Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga pendukung Prabowo Gibran, Fahri Hamzah, balik menyindir soal posisi partai pengusung Anies yang masih berada di Kabinet Pemerintahan Jokowi. Soal saling jawab isu oposisi, kita akan bahas saudara bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Ada juga Direktur Eksekutif Indro Strategik, Ahmad Khairul Umam. Dan ada jurubicara Anies Mohaimin, Bestari Barus. Assalamualaikum, selamat petang. Bang Fahri, Pak Bes, Mas Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bang Fahri, itu tweet yang disampaikan Anda informasinya dari mana? Valid tidak? Itu betul? Akan mundur? Ya, jadi saya bertengkar sejak selesai perdebatan itu dengan banyak teman di banyak grup WhatsApp dan lain-lain. Itu tentang apa yang diulas oleh Kompas tadi. Saya terima kasih ulasannya. Itu tentang oposisi. Saya kira agak penting untuk bertanya sebenarnya, menjawab gugatannya Bung Anies Baswedan tentang siapa sebenarnya yang tahan beroposisi, siapa yang tidak tahan beroposisi. Nah, perdebatan itu yang kemudian mengantarkan kepada informasi yang saya dengar bahwa cukup tertekan juga Sang Capres ini. Karena menggugat seseorang yang hidupnya itu sangat banyak dalam posisi-oposisi. Bahkan kemudian dalam situasi itu pun dia membentuk dan mengorbitkan banyak tokoh-tokoh dalam situasi beroposisi itu. Termasuk saya kira Gubernur Jakarta yang lalu, Bung Anies Baswedan, itu diorbitkan. Saya tahu betul prosesnya karena sebenarnya di koalisi waktu itu yang sudah bersiap-siap untuk dicalonkan oleh Pak Prabowo dan koalisinya adalah Prof. Yusril Iza Mahendra yang waktu itu surveinya sangat tinggi melawan AU. Tapi kemudian Bung Anies masuk belakangan atas rekomendasi dari Pak Jika waktu itu yang menonton dari luar negeri. Setahu saya yang saya dengar seperti itu. Jadi sebenarnya itulah yang saya tagih sekarang ini. Kalau ada keseriusan menjadi oposisi, mari betul-betul kita tegakkan etika bahwa kalau Anda memang menggugat Pak Prabowo seolah-olah rekonsiliasi 2019 sebagai sebuah gagasan yang luar biasa, yang ideal itu sebagai tindakan tidak tahan oposisi, maka sekarang buktikanlah dengan diri Anda sendiri yang tidak pernah punya rekod yang baik dalam oposisi untuk sekarang mengambil sikap oposisi dengan cara mengajak partai-partainya dan mendengar ini semua, kita senang kalau memang itu akan dilakukan gitu loh. Saya kira itu idenya. Saya tangkap ini jadi sindiran ya Bang Fahri. Ini jadi sindiran karena kubu pendukungnya Anies masih ada dua partai yang berada di pemerintahan. Tidak konsisten soal oposisi perubahan itu Bang Fahri. Karena pendukung beliau dalam perdebatan dengan saya menyerah dan mengatakan saya dengar juga akan ada tindakan untuk mengundurkan diri dari kabinet pemerintah. Itu dari dua partai itu? Alhamdulillah. Dari PKP dan Nasdem? Kalau dilakukan sekarang, ya saya dalam grup diskusi lah kan, saya punya banyak grup kan, kalau kita diskusi itu kadang sampai pagi kita diskusi di grup WA itu. Saya mendengar kabar itu, ya Alhamdulillah mudah-mudahan benar gitu loh. Supaya konsep menuduh orang lain tidak siap beroposisi. Itu jangan backfire kembali kepada dirinya sendiri dari satu fakta bahwa kaki tempat dia berdiri itu sepenuhnya masih ada di dalam pemerintahan. Kan itu masalahnya. Terus tradisi-tradisi berjuang yang hampir tidak pernah menjadi oposan gitu loh. Kita tanya langsung ke Pak Bes ya Bang Fahri. Pak Bes, betul ada rencana dari Nasdem dan juga PKB mundur di pemerintahan dan tadi ditantang soal konsistensinya ketika perubahan oposisi mundur. Pak Bes. Ini saya mau tanya dulu. Bung Fahri yang dulu pernah menyatakan Pak Jokowi sinting di tahun 2015, ini sekarang jadi jubir istana atau apa gitu. Kan dulu pernah mengatakan Pak Jokowi itu sinting gitu. Diksi itu mungkin tidak perlu diulangi lagi. Pernah mengindir atau pernah mengkritik Pak Jokowi ya Pak Bes, karena kita live juga nih. Nah, ini kan mengklarifikasi bahwa sebetulnya, mengkonfirmasi bahwa sebetulnya Bung Fahri ini juga gak tahan dia di oposisi. Boleh saya jawab gak? Boleh saya jawab gak? Baik, baik. Silahkan, gimana-gimana Bang Fahri itu langsung. Saya tidak ada dalam kabinet, tidak ada dalam legislatif. Partai saya, partai baru, tidak ada di dalam kekuasaan, tidak dimanapun. Jadi tidak bisa dipaksa untuk mengambil sikap berada di dalam pemerintahan. Itu dolar pemerintahan. Sebab partai belum ada. Baik. Bagaimana caranya berada di dalam pemerintahan? Sudah ya, Bang Fahri soal tadi sudah Anda jawab. Saya langsung kasih kesempatan ke Pak Bes. Pak Bes, silahkan lanjutkan. Pak Anies Baswedan itu. Ini gak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Ini hubungannya dengan calon Anda. Dia juga bukan bagian dari anggota partai Nasdem. Beliau juga bukan anggota partai PKB, bukan juga PKS. Masa Pak Anies disuruh oposisi? Terus kemudian... Jadi apa ada, berarti gak ada hubungannya antara pencalonan Andies Baswedan dengan partai politik? Makanya, tadi harusnya diperdengarkan dulu apa yang disampaikan Pak Anies oleh karena apa. Beliau tidak menuduh Pak Prabowo. Beliau hanya menyampaikan fakta. Dan Pak Prabowo tidak membantai itu kan cuma nyengir aja Pak Prabowo. Dan kemudian Anda, seakan-akan menjadi perwakilan daripada Pak Jokowi untuk menyampaikan itu. Itu kan salah sebetulnya. Pak Uwonya dan Pak Jokowi, ini kita bicara Pak Prabowo. Saya anggota tim untuk dibicara Pak Prabowo, Bu. Bupari begini, jangan partai Anda diklaim sebagai partai gurum, kemudian Anda coba mengubek-ubek cara sampai gak ketemu akhirnya menyampaikan partai baru tidak ada istilah partai gurum, Bu. Agar tidak semakin melebar, menyerang pribadi, dia mendapat langsung objeknya. Siapa yang akan menjadi partai 2024, siapa yang tidak? Oke, tahan dulu ya. Pak Bes, jadi betul akan mundur? Atau bagaimana dari Nasdem? Nama yang baik, kemudian jadi miskin ide untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Oke, kita kembali ya. Tadi pertanyaan Pak Bes, bagaimana apakah betul ada informasi mundur tadi Pak Bes? Apakah, ayo, kenapa? Soal informasi tadi ada rencana mundur dari Nasdem dan juga PKB, dari pemerintahan ini? Itu didapatkan dari siapa? Tadi disampaikan Bang Fahri. Bang Fahri ini apakah juru bicara semua partai yang ada atau bagaimana? Cukup lah. Itu gelora, digelorakan saja gitu. Jadi, biar kita yang mengurus partai kita, mudah-mudahan gelora nanti bisa lolos parlemen gitu. Ngapain daripada menyampaikan, kok nanya-nanya ada apa? Kan gitu, biar kami yang mengurus, urusan kami. Ya, kalau cuma melempar-lempar isu, siapa yang nggak bisa gitu? Makanya, Pak Bes, bisa dibilangkan, wah itu nggak pantas untuk ditanggapi. Tapi, mengingat Bang Fahri ini adalah politisi senior, wajar-wajar juga lah. Saya yang diutus. Makanya, jangan sembarang ngomong. Jangan lindungi orang nggak kuat oposisi. Padahal dia sendiri tidak punya rekod kuat dalam oposisi. 2013 masuk kabinet, masuk konfensi PSB, kalah. 2014 masuk ke tim sukses Pak Jokowi, tim Jubir, kalah, menang, berkuasa lagi. 2017 setelah 2016 dipecat Pak Jokowi, masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo, menyingkirkan kandidat yang sudah ada, jadi Gubernur RKI, berkuasa lagi. Sekarang 2019 ikut Pak Surya Palo. Ini oposisi apa? Macam begini. Jadi, nggak usah mempersatukan membuat orang yang hidupnya penuh dengan tradisi oposisi, dengan orang yang nggak punya tradisi oposisi dalam hidup. Ubat cara bagaimana mendapatkan elektoral. Pak Anies itu tidak pernah mengatakan dirinya oposisi. Kapan? Coba. Di mana rekamannya? Jadi, jangan dengan juga sebagai politik yang kata orang. Tapi, kenapa dia mengatakan tidak kuat beroposisi? Tidak. Membuat. Jawab itu. Oke. Pak Anies mengatakan bahwa dirinya adalah... Tahan. Pak Pari. Pak Pes, tahan lo. Kita akan mendengarkan pendapat dari Mas Umam. Mas Umam, soal oposisi kami disinggung di debat perdana PPRES. Dan ini menjadi bahasan yang menarik. Diskursus menarik. Apa yang Anda baca? Soal ini apakah betul konsistensi di oposisi ini masih dipertanyakan dari antara calon ini? Ya, perdebatan tentang konteks peran oposisi dalam ruang demokrasi itu memang sangat penting. Karena kalau misalnya oposisi tidak kuat, memang kemudian tidak ada check and balances yang memadai. Sehingga kemudian praktik-praktik also critic legalism, kemudian proses legislasi yang kemudian tidak partisipatif dan lain sebagainya, itu relatif kemudian memungkinkan terjadi. Nah, kemudian dalam konteks hasil debat kemarin, memang kemudian ada semacam indikasi atau bahkan terkonfirmasi, ada kecenderungan narasi-narasi kritis yang saat ini berkembang itu bersifat hermaprodit atau banci. Di dalam arti bahwa apa yang disampaikan misalnya bicara tentang konteks kritis, kemudian menyampaikan isu-isu yang mencoba untuk mendegarasi argumen yang disampaikan oleh pemerintah, tentu itu sangat positif. Tetapi, dalam konteks komposisi struktur kekuasaan yang melatar belakangnya, kalau misalnya kita cermati misalnya, narasi kritis yang disampaikan oleh Mas Ganjar, praktis per hari ini PDIP masih ada tujuh kursi menteri dan wakil menteri di pemerintahan. Kemudian Mas Anis juga sama, tentu, asesmen demokrasi yang disampaikan oleh Mas Anis sangat confirm, justified, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Transparency International, Economic Intelligence Unit. Tetapi, fakta per hari ini, memang Nasdem masih berada di pemerintahan. PKB masih berada di pemerintahan. Nah, inilah yang kemudian saya sampaikan tadi, terminologi hermaprodit opposition, opposisi yang banci. Nah, oleh karena itu, sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Fahri itu adalah satu konteks sentilan sebagai sebuah bahan refleksi. Apakah kemudian memungkinkan kalau misal, narasi kritis itu dibangun dalam sebuah kerangka berpolitik yang jenuin. Kalau misal memang ingin menyampaikan sebuah narasi yang sifatnya mendelegitimasi, berbeda, tentu posisinya dikelirkan saja. Nah, memang, saya sendiri juga sempat beberapa waktu lalu mendapatkan informasi serupa. Agak mirip yang disampaikan oleh Bang Fahri. Tetapi, tentu tidak mudah untuk mengkonsumsi. Jadi menarik ya? Baik. Mas Umam, soal pertanyaan oposisi, konsistensinya ini sejauh mana? Kita akan bahas, karena juga menarik, ditunggu, dengan kondisi PKB dan Nasdem masih berada di pemerintahan, bagaimana para pendukung Anies ini akan all out dalam debat Pilpres yang saat ini masih running? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita akan lanjutkan kembali dialog Kompas Petang membahas soal narasi oposisi yang kembali disinggung dalam debat Perdana Pilpres. Masih bersama kami ada Wakil Ketemu Partai Glora Fahri Hamzah dan juga ada Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Huelo Umam dan Jurubicara Anies Muhaymin Bestari Barus. Pak Bes, kalau saat ini dua partai, PKB Nasdem masih di pemerintahan, bagaimana? Apakah akan all out nih Anies Muhaymin untuk kontra dengan programnya Prabowo yang melanjutkan program Jokowi? Pak Bes. Kami enggak merasa kontra dengan program Pak Prabowo. Apa yang kami kontra disitu? Soal diksi perubahan yang kerap disampaikan itu kan sudah jelas ada perubahan yang disampaikan, Pak Bes. Coba diputar ulang kemarin itu ada juga kata-kata perubahan keluar dari Pak Prabowo. Gitu. Ya kan? Menyempurnakan atau memperbaiki yang masih kurang. Ya itu kan esensinya. Jadi tak akan berpengaruh soal adanya PKB dan juga Nasda masih berada di pemerintahan Jokowi ini terhadap dinamika Pilpres ke depan sampai di debat-debat nanti Pak Bes. Apa masalahnya uang Pak Jokowi aja enggak mempermasalahkan kok malah Bang Fahri mempermasalahkan. Oke. Bang Fahri? Atau mungkin posisi kami hari ini masalah kali buat Bang Fahri. Betul Bang Fahri. Sehingga sangat ingin ada menteri yang di resapel biar Bang Fahri bisa masuklah 2-3 bulan 4 bulan 5 bulan di situ. Atau bagaimana? Silahkan jauh Bang Fahri. Betul ada masalah dengan PKB dan Nasdaq yang masih berada di pemerintahan Jokowi dalam Pilpres ini. Jadi yang mempersoalkan itu adalah calon presiden perubahan ini yang mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak tahan beroposisi. Itu beliau yang balkan. Pak Prabowo tidak peduli dengan itu. Karakternya tidak terluka dengan itu karena dia telah membuktikan kepada sejarah sikapnya yang independen dan kritis bahkan di awal-awal atau di dalam pemerintahan Orde Baru yang kuat pun Pak Prabowo selalu punya pandangan yang khusus terhadap perkembangan dinamika yang ada. Beliau mengkritik sentralisasi ekonomi misalnya dari zaman dulu sehingga ketika ada konflik di tubuh ABRI pada waktu itu dan beliau tersingkir beliau bilang ya sudahlah sekarang dia berbisnis dan setelah itu berbisnis tanpa dukungan negara ya beliau berbisnis di luar negeri kebanyakan lalu setelah itu kemudian membangun partai politik dan waktu membangun partai politik itu dia sepenuhnya berada di luar karena berkali-kali juga kalah dan dia akui itu dia kalah jadi gak pernah ada dan gak pernah mau bergabung 2019 beliau bergabung itu karena adanya kepentingan nasional bahwa kita menghadapi krisis di luar sana yang kita harus hadapi bersama-sama sementara di dalam negeri akibat dua kali pemilihan presiden 2014-2019 terjadi perpecahan polarisasi yang kuat di tengah masyarakat kita yang mengancam sinergi masyarakat dan elit kita itulah alasan mengapa bergabung dengan pemerintah lalu beliau bergabung di dalam pemerintahan dan karena itulah kemudian gabung ini tidak saja baik nampak di awal tapi setelah itu ada covid yang kita tidak tahu pada masa rekonsiliasi terbentuk gak ada covid gak ada perang Rusia-Ukraine gak ada ketegangan Laut Cina Selatan seperti sekarang gak ada perang Israel-Palestina seperti sekarang itu positif itu bukan tidak kuat beroposisi tapi adalah rekonsiliasi jadi menuduh Pak Prabowo gak kuat beroposisi itu ngawur gak kenal Pak Prabowo gak kenal sejarah itu yang ingin saya sampaikan dari kemarin sehingga kemudian sebagian dari timnya Pak Prabowo keluar nih dari kabinet bagus saya bilang nyatakan keluar dari dalam kabinet kami oposisi terhadap pemerintahan ini dan kami punya capres yang jago dan kuat sebagai oposan dia akan memimpin oposisi ini sampai menang gitu dong baik kita dengarkan Pak Bes ini keluar lah gagasan alternatifnya jadi sebetulnya arahan singgungan Anies Baswedena itu arahnya apa targetnya menyinggungan oposisi pada Pak Prabowo Pak Bes sebetulnya gak ada cuman menjawab apa yang disampaikan Pak Pak Prabowo bahwa situasi pada saat itu adalah kan Pak Prabowo mengatakan saya mencalonkan Anda dan Pak Jokowi kalau Pak Jokowi maka Anda tidak akan tertilih kan itu kan itu saja ya Pak habis menanggapi saja relax saja menanggapi dan Pak Prabowo gak ada marah gak ada apa yang saya heran kenapa Bung Pahri kemudian berbeda rasa dengan Pak Prabowo terbalik itu terbalik itu siapa menanggapi siapa terbalik kita belum 24 jam menonton debat Anda sudah mau balik-balik keadaannya bagaimana kita balik-balik fakta kok Pak Anies diingatkan ingat Anda saya yang mencalonkan dengan suara keras kan begitu tapi kan tidak disampaikan bahwa ada hal-hal lain dibalik itu juga dan sampai hari ini saya heran kenapa Anies dianggap oposisi kapan beliau menyatakan dirinya oposisi dan ke siapa kami oposisi Pak Anies ini emang Pak Pak Bung Pahri sudah ada secara final menyatakan saya mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo terus kami oposisinya ke siapa gitu terus yang dituduh tidak kuat oposisi itu apa terus dasarnya oh inilah Bang Pahri sebaiknya besarkan partai kita supaya nanti Anda kembalikan dulu dong karena di luar ada klaim seolah-olah Pak Bung tidak kuat hanya sekedar lalu kemudian kemudian elektoral coba dengan pemerintahan menarik tadi ada ada kata elektoral yang disinggung tahan Pak Bies Bang Pahri tahan dulu ya tadi ada disinggung soal elektoral saya ingin langsung tanya ke Mas Umam Mas Umam dengan narasi yang disampaikan soal oposisi ini oleh Anies Baswedan apakah ada pengaruhnya terhadap elektoral Anies atau juga Prabowo Mas Umam ya dari faktor elektoral memang tentu akan memiliki impact yang cukup serius karena bagaimanapun juga memang betul secara konseptual konteks perubahan itu tentu menyatu dengan perbaikan atau dengan keberlanjutan tadi disampaikan oleh Bang Staribarus continuity and change tetapi IE memang diakui atau tidak bahwa narasi narasi-narasi argumen yang dibangun oleh Anies Baswedan misalnya lebih menunjukkan sisi berbeda dibanding pemerintahan Presiden Jokowi maka kemudian evaluasi yang dihadirkan betul-betul evaluasi kritis termasuk berpikir ulang untuk melanjutkan IKN kemudian evaluasi yang cukup serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia hampir mayoritas memang narasi-narasi yang cukup berbeda mengapa hal itu penting untuk dilakukan karena kalau dari basis survei yang kami lakukan ada sekitar 30-40% basis pemilih loyal di Indonesia yang memiliki keberpihakan terhadap narasi perubahan dan itu bukan hal kecil tetapi kalau misalnya kemudian bisa dioptimalkan pada basis awal kalau misalnya memang ini kemudian nanti terjadi dua putaran maka penguasaan terhadap konsolidasi kekuatan masa basis pemilih loyal pro-perubahan itu sudah cukup untuk mengantarkan di putaran kedua jadi dengan adanya narasi ini siapa yang diuntungkan Mas Umam? yang diuntungkan tentu dalam konteks ini adalah kelompok pro-perubahan yaitu Anies Baswedan dan juga koalisi pro-perubahan mengapa? karena ini kemudian akan menunjukkan sisi berbeda yang menjadi agak gamang agak bimbang justru memang di PDIP dimana Mas Ganjar di satu sisi menunjukkan keberpihakan kepada pemerintahan Pak Jokowi tapi di saat yang sama juga menunjukkan sisi kritisismenya kepada pemerintahan sehingga kemudian ada kebimbangan tetapi ada hal yang cukup unik Mas yang kalau misalnya kita cermati kemarin dalam debat pertama Mas Anies dan Mas Ganjar terlihat begitu kompak untuk melakukan serangan terhadap Pak Prabowo terutama terkait dengan isu HAM Mas Umam assessment terhadap kualitas demokrasi dan itu tampaknya ditujukan untuk mendegradasi kekuatan elektoral yang sudah mulai terkonsolidasi di basis pendukung Prabowo Subianto lalu di saat yang sama tampaknya tidak ada satu pola konfrontatif antara komunikasi Ganjar dengan Anies Baswedan artinya tampaknya dua-duanya saling menjaga mengapa kalau sampai salah satu itu terdegradasi maka akan ada potensi salah satu capres turun di bawah 20% kalau sampai ada salah satu capres yang elektabilitasnya turun di bawah 20% bahkan menyentuh angka 15 atau bahkan di bawah 15% maka ini memungkinkan terjadinya satu putaran nah situasi nah situasi nah situasi ini yang tambaknya betul-betul harus diantisipasi dan kalau misalnya merujuk sekali lagi pada materi surveilit bank kompas terakhir dimana undecided voters masih ada sekitar 28,7% dan hasil konstabulasi itu ternyata didominasi oleh kelompok menengah terdidik dan masyarakat nahliin maka sebenarnya ini akan memungkinkan bagi siapapun yang memenangkan pertarungan untuk mendapatkan basis pergeseran suara dari kelompok anti-sahid kami tangkap Pak Bes tadi gas besarnya narasi oposisi ini bisa menguntungkan kubunya Anies Baso dan apakah ini juga akan dibawa ke dalam nanti debat Cawapres akan keluar lagi tidak Pak Bes saya kira begini pertama dulu ya mari menghargai perbedaan jangan anti terhadap perbedaan dan jangan kemudian bila kita berbeda dengan yang lain maka yang lain itu musuh pemilu ini untuk mencari pemimpin yang terbaik ada tahapan-tahapan kemudian ada debat ini ya kita jalani saja yang asik-asik aja jadi kalau ditanya apakah nanti ke depan akan begini nanti kita lihat aja di depan seperti apa saya kira masing-masing Capres Capres Cawapres adalah putera terbaik jadi tidak perlu didiskreditkan dengan kata-kata ataupun dari pihak yang luar gitu pendukung ataupun tim gitu biarkan saja ini berproses bergulir masyarakat yang akan menentukan pilihan kemudian pilihannya adalah Hanis Muhaimin saya terakhir Bang Fahri bagaimana dari Kobo Prabowo untuk meng-counter soal tadi adanya beberapa kemungkinan narasi oposisi ini bisa kembali keluar dalam debat selanjutnya Bang Fahri sebenarnya kita dari awal menginginkan satu kontestasi yang real supaya tidak berkelihatan bahwa ini hanya sandiwara elit jadi kalau seorang pemimpin menegaskan sikapnya misalnya ingin menjadi oposisi atau membawa arus baru dalam pemerintahan maka posisinya harus tegas supaya rakyat sebagai penonton tahu juga bedanya yang di dalam dan yang di luar apa ide yang berasal dari dalam apa ide yang berasal dari luar inilah demokrasi kita jangan kemudian sembunyi-sembunyi setelah lempar batu sembunyi tangan kalau memang mau ada ketegasan gagasan ayo benar-benar apa namanya bangun kekuatan yang real jangan main belakang jangan main apa namanya lempar batu sembunyi tangan tapi betul-betul tunjukkan bahwa ini gagasan kami karena itulah kami mengambil sikap kami tidak berada di dalam kami berada di luar dan kami opos terhadap semua apa namanya kebijakan dari pemerintahan ini sebab menteri-menterinya ini kan mau ikut siapa ikut presiden atau ikut partai kan begitu ini kemungkinan akan keluar nanti di debat copres bang Fahri soal narasi oposisi ini dia bertampanye di luar mengikuti capresnya sementara di dalam menteri-menteri itu ikut dengan kebijakan presiden lu kan kacau kayak begini tidak kuat oposisi kan ini yang bermasalah jadi saya kira kalau memang itu sekarang sudah diakui bahwa sebenarnya ini hanya pura-pura gimmick-gimmick saja ya sudah lah gak apa-apa tapi jangan nyerang orang Pak Prabowo gak akan melawan tapi kalau anda sebagai anak muda saya tahu ini teman-teman ini teman-teman kita terus nyerang karakter orang yang begitu panjang hidupnya di dalam tradisi yang sulit menghadapi kekuasaan yang besar ini terus menganggap dirinya lebih hebat lebih oposan itu narasi yang akan kemungkinan akan dikeluarkan lagi ya Bang Fahri dalam debat cowapres jangan mau nyerang-nyerang orang yang hidupnya dalam kekuasaan ini lebih banyak ini kan dia baru saring serang akan kembali berlanjut dalam debat cowapres bagaimana Pak Bes sebegitu worinya kenapa sih baru sesama kita yang saling tanya sudah lah jangan mewakili juga Pak Jokowi Pak Jokowi itu bukan peserta ini gak ada urusan dengan Pak Jokowi ini Pak Prabowo saya juru bicara resmi Anda juru bicara resmi apa tidak luarlah itu inilah itulah apa urusan ya kan bukan jubir Pak Jokowi juga dan Pak Jokowi urusannya Pak Jokowi kita lagi debat capres iya kan calon Anda menyerang calon saya dibilang tidak kuat oposisi ini yang saya lawan baik itu yang kita tunggu ya kenapa Anda mau melunak-melunak jangan dong lawan dong kita dengan benar punya gagasan tentang oposisi ayo kita saling wilayah calon Anda tidak pernah ketemu oke ini agar jelas ini karena dua-duanya bicara ya biar ini juga menangkap nanti saya gak marah tapi saya menunjukkan Pak Jokowi gak ada konteks dapat diketahui oleh Pak Jokowi baik Pak Bes nanti kita tunggu ya tanggal 22 lanjutan debat pilpres cawapres tentunya tapi Mas Umam nanti bagaimana Anda melihat saling serang di debat cawapres pada Jumat Pekan Depan santai Bung tenang aja rakyat yang menentukan santai aja setuju kita gak usah ikut campur ini forum mereka oke oke terima kasih sama-sama tampaknya sudah saya tahan dulu saya belum mendengarkan dari Mas Umam juga nih Mas Umam soal saling serang next di debat cawapres Jumat Pekan Depan bagaimana Anda melihatnya nanti ya potensi saling serang saya pikir terbuka karena tentu memanasnya situasi atmosfer politik pasca debat perdana cawapres kemarin akan berpengaruh signifikan terhadap pola komunikasi di debat cawapres yang akan datang meskipun barangkali ada satu dua semacam keengganan kesungkanan karena bagaimanapun juga Gibran adalah putra dari Pak Jokowi serangan secara terbuka kepada Gibran bisa diartikan secara psikologis sebagai sebuah bentuk serangan secara personal kepada Presiden Jokowi oleh karena itu tentu akan ada tetapi takarannya barangkali akan dimoperasi kalau serangan terbuka kepada Gibran Mas Umam saya potong kalau serangan terbuka kepada Gibran apakah berpengaruh ketika pendukungnya masih ada di pemerintahan ini dua-duanya nih ya justru itu saya kira mungkin-mungkin saja karena faktanya juga kemarin bicara tentang konteks isu demokrasi HAM tentang tata kelola pemerintahan juga menggunakan narasi-narasi kritis dan serangan sangat begitu terbuka meskipun notate bahwa masing-masing capres itu didukung oleh partai-partai yang saat ini semuanya berada di dalam pemerintahan maka sebenarnya faksionalisme ini terjadi bentuk faktual tetapi faksionalisme itu tetap berada dalam satu lingkup di bawah ayung pemerintahan oleh karena itu memang secara elektoral akan jauh lebih efektif misalnya bagi partai-partai yang mengusung pro-perubahan yang secara konsisten menggunakan narasi itu untuk betul-betul berada di posisi yang clear sebagai oposisi sehingga memiliki keleluasaan legitimasi dan juga klaim-klaim argumen terkait dengan apa yang menjadi titik beda antara koalisi pro-perubahan dengan pemerintahan kami tangkap jika itu bisa dilakukan tentu akan menghadirkan insentif elektoral yang memadai oke terima kasih mas Umang dari pengamat politik Pak Bes cukup ya durasinya sudah terbatas ada apa sikatnya sikatnya sampaikan bahwa debatnya harus keras karena pergaulan dunia internasional keras angkat ini sebagai adik-adik untuk berhadapan pemimpin kita ke depan dengan kejamnya dunia internasional baik kita tangkap ya kita tidak memberikan tidak bisa memberikan ruang lebih karena Bang Fahri tadi sudah gabung tapi sudah langsung out juga terima kasih Pak Bestari Barus Mas Kolem Umam dan juga Bang Fahri tadi telah bergabung terima kasih dalam perbincangan dalam program Kompas Petang sore hari ini terima kasih